Ya bertemu lagi bersama saya Hindara di channel saya Hindara Comic Kemarin saya bikin video tentang update di itu ya Dimana Poco F5 ini udah pake Xiaomi HyperOS udah yang terbaru Nah tapi beberapa teman-teman ada yang berkomentar dan ada saya memberikan informasi salah Pertama yang salah informasi adalah ternyata betul bro Bisa yang namanya copy gabar, copy objek Misalkan ini kan gabar saya foto orang itu ya Ini bisa kamu tahan, kamu tahan aja terus bisa di copy bisa di save dan bisa di send Nah nanti kamu langsung dapet sebuah foto yang sudah tercropping dengan otomatis Nah ini ya, nah dia udah tercropping kayak ya ala-ala iPhone sama iOS sih Nah jadi ini udah bener-bener truly PNJ disini Jadi bisa putih-putih, bisa hitam-hitam Nah ini keren nih Udah saya jawab ya, bisa Komentar yang lain apa ya Saya cek Youtube dulu ya Nah disini ada yang tanya apa ko F6 launching kapan Ya saya gak tau ya yang jelas bukan bulan ini Iconnya apa bang namanya Icon saya gak utak-atik sih masih standar Ketuk dua kali untuk matiin layar bisa gak ya setelah update ini bisa kok Ini ya liat ya Matikan layar tuk-tuk nah hidupkan layar tuk-tuk nah bisa kan bisa ya terus ada yang komen juga habis update merasa kayak baterai boros charger berasa lama HP nah biasanya kalau tiap kali update pasti ada yang komen kayak gini dan saya selalu jawabnya juga sama di unit saya biasa aja nyantai-nyantai aja aman-aman aja sih gak ada masalah Cuma ya saya tidak bisa memastikan unit kalian masing-masing gimana ya oke Bang ini HP enak gak rencana mau lebaran mau ambil F5 atau nungguan F6 ya bisa dilihat reviewnya Ya kalau saya sih enak-enak aja ya kalau kalian yang cari performa oriented Cuma kalau kalian gak terlalu mendingin performa masih ada pilihan nanti ada kayak Poco X5 Pro atau mungkin Poco X6 atau sekalian nunggu Poco X6 Pro Tapi kalau kalian mau cari yang sebuah performa yang bisa Xiaomi HyperOS dengan AnTuTu yang tinggi bisa main MLBB 120fps aman jaya ya ini di sini dong temen-temen mau nanya MIUI kan ada kesenjangan sosial yaitu kontrol senter transparan dan abu-abu Nah kontrol senternya disini transparan ya guys ya ini backgroundnya YouTube ya nah kelihatan ya jadi jadi transparan kan betul kan betul ya ini transparan sedih lihat UI nya Xiaomi semoga teman-teman bisa kebeli Samsung oh ini kayak kayak sarkastik gitu ya UI kok niru-niru gitu kan padahal yang namanya Android enggak Samsung biasanya ya maunya ya gitulah bukan niru-niru ya mungkin ya tapi terinspirasi gitu kan kayak kamera model boba-boba di seri Xiaomi eh techno juga ya ya terspirasi dari yang penting ngikutin pasar laku cuan lah setelah update baterai jadi boros nah itu ya udah jadi beda-beda experiencenya berkas pribadinya kok kok hilang bang setelah update HyperOS berkas pribadi saya enggak pakai berkas pribadi disini sayangnya eh memang paling gendah review ya ya mau shutdown harus tetap tekan power sama volume ya kalau mau shutdown ya tinggal tekan power-power aja yang tahan lama aja jadi kayak ini tekan power lama nah udah gitu aja nggak pakai volume ngapain dah di Xiaomi gua tekan lama power button restart sih nah nah iya masalahnya aneh nih apa karena Poco atau enggak bang sama cara ganti biar press button power gak usah pakai ah saya aja nggak pakai volume kok eh cuma pakai tombol power aja tadi terus ada yang background sering ngebug dan hilang hilang muncul ya ini ya bisa sih aman-aman aja di Poco F5 saya bak di aplikasi ganda ada yang tidak bisa dibuka ada yang mengalaminya mungkin sahabat mau komentar saya nggak pakai aplikasi ganda soalnya punya pengen sih mau gadain kayak Mobile Legends gitu bisa dua akun ada peningkatan tapi ada yang lebih buruk sepertinya sekarang udah nggak bisa putar video YouTube Iya sebetulnya ini apa ya agak-agak agak lucu juga sih nah ini video di play di sini udah nggak bisa eh ngeplay dalam keadaan mati ya sebetulnya tuh saya malah malah bingung ya bingungnya apa coba kok bisa sebelumnya soalnya pertama itu fitur-fitur premiumnya dari YouTube gitu kan tapi kok bisa gitu loh bukannya itu malah nanti bisa di komplain sama YouTube eh ini fitur premium gua kok malah lo kasih gratis ke orang gitu kan jadi saya nggak tahu nih ini hilangnya nih karena diprotes dari YouTube atau enggak ya soalnya kalau lihat di tutorial Xiaomi memang memang dia bilang katanya mungkin bisa aja diprotes sama pihak YouTube gitu kan udah istilahnya melanggar ketentuan dari sebuah aplikasi mungkin kali ini ya tahu tapi saya nggak tahu jawabannya tapi yes memang udah nggak bisa ya tapi kalau mau ya bisa beli fitur premiumnya bayar lah bayar ada yang tanya ya performanya naik nggak Bang di sini saya belum ngetes pakai mode performa ini kan ini kan yang versi lama ya ini waktu sebelum update ini saya juga lupa ya ini udah pakai mode performa atau belum Nah setelah saya update antutnya bisa dibilang naik tapi naiknya enggak banyak nah ini ya Nah dari yang pertama ada di 11111 juta 111 ya gitu lah sekian ya 112 naik dikit lah ya naik seribu poin nggak nggak ngefek juga sih jadi memang saya bilang secara performa sih sama-sama aja gak ada yang berubah nanti sekser nanti saya bikinin tes live-nya deh main apa gitu kalau kalian mau penggol silah komentar nanti saya bikin videonya tapi panjang loh videonya ya nanti saya tampilkan fpsnya secara live jadi nggak ada tipu-tipu yang mau lihat saya bikin video gitu bisa komentar di bawah F4 ku kapan F4 kebagian sih cuma ya mungkin sabar ya kalau setiap kali saya bikin update update hyperos itu selalu aja gitu banyak ini saya kapan bisa saya kok belum ya intinya sabar gitu saya aja pernah dapet belakangan pernah dapet duluan juga pernah jadi nyantai aja nggak perlu panik ya yang pokok F3 belum dapet dapet juga hyperosnya nah ini ada yang bilang dap ada yang bilang dapet sih pokok F3 sih kalau sampai pokok F3 dapet oke sih yang widget itu udah bawaan MIUI 14 Bang nah itu saya juga masalahnya kan juga jarang ngutak-ngatik ini ya widgetnya ya cuma mungkin ya ada mungkin ya ada yang ada benernya juga kalau bilang ini bawaan ya soalnya saya juga tidak pernah ngutak-ngatik jadi pertama kalinya saya ngutak-ngatik widget update sih sebetulnya 13 tebas tiga berarti nih 13t udah aku tadi lihat di grup katanya udah dapet update sih di hyperos sih hyperos lebih ringan guys Nah itu kan ada yang ada yang ada yang ada yang seneng ada yang nggak seneng itu beda-beda diwan ekor ekor 01 memang paling the best nanti ada yang bilang update baterai terasa lebih boros buat main ML lebih panas style YouTube nggak bisa model listen only buat streaming agak lemot pada Wifi data udah masih ada bug fOS kan semua orang dapet dan hebat juga masih ada bug jadi Xiaomi berbagi hyperos masih bagus bawaannya berarti Wah jadi ragu beli Xiaomi ternyata bukan cuma gue baterai boros mending bawaannya berarti ya ya nggak tahu sih saya saya merasa sama-sama aja ya Redmi 10 5G support hyperos gagal itu saya kurang tahu ya mau tanya pengalaman kalian jangan pakai hyperos irit mana konsumsi dia berat baterainya dibandingkan MIUI ada yang bilang MIUI nih Pak ya gimana ya kalau masalah gini tuh kayak kayak beda-beda gitu rasanya bubble bug tapi nggak ada pilihan control center apa tuh bubble bug awal update 60fps geter-geter banget tapi sekarang udah aman 60fps video coba kita buka videonya ya video ini ini untuk kamera depannya terus ini untuk kamera belakangnya 60fps ya ini stabil stabil aja kayaknya dia dari 60fps ada kestabilan guys kalau di kamera belakang kalau di kamera depan enggak ada kestabilan nya di pihak saya sih aman sih itu kecepatan jaringannya udah jadi kecil ya Aduh saya tidak bingung kalau jawab-jawab gini ya kayaknya ya bisa aja gitu karena mati titik hijau kalau nilpon itu gimana titik hijau kan memang udah kayak standarnya Android nggak sih misalkan kita pakai apa presiden microphone atau kamera ada titik hijau minta saran saya baru update hyperos nya ke Poco F5 kalau nggak di update nggak papa nggak papa cuma ya sayang aja gitu kok empat kapan nunggu bisa nge-crop kok ya bisa-bisa tadi udah saya coba ya ternyata kemarin nggak tahu nih udah saya tahan-tahan nggak nggak bisa mungkin karena fotonya kebetulan yang kemarin itu enggak dari enggak foto yang dijepret pakai HP Poco kali ya mungkin kalau iklannya masih ada Bang aduh iklannya apa ya iklannya kayak apa ya kayak ini ya kayak get up ini eko gini-gini ya get up masih ada cuma kan bisa dihilangkan iklannya saya kalau pakai HP udah udah enggak enggak bisa bedain antara iklan atau enggak sih soalnya kayaknya semuanya ya ada notif itu walaupun walaupun saya pakai Samsung gini udah-udah melebur gitu datanya lihat iklan sama agak iklan kayaknya sama aja gitu info aja Bang kalau mau tetap ya ini ada emang AOD nya masih kalau AOD masih ada cara untuk ngakalin biar bisa hidup sih cuma ya tadi yang saya bilang sih settingan defaultnya ya kan enggak semua orang enggak semua orang bakal tahu developer option di HP gitu ya jadi untuk standarnya 10 detik bang kualitas suaranya menurun banget apalagi kalau pakai headset Apakah bakal di fix sama pihak Xiaomi nanti udah belum coba pakai headset nih tes performa Bang tadi udah ya dikasih lihat ya performanya antutunya disini naik 1000 poin 1000 poin dan oke ya Bang di Xiaomi proses ke limit performanya di hape poco f5 padahal saya ah limit limit gimana ya kena throttle gitu maksudnya kayaknya saya perlu bikin video tes gamingnya nanti ya yang videonya puanjang banget saya main apa MLBB kayak gitu lah ya kalau main yang lain saya kurang suka sih sukanya MLB doang soalnya gua baru dapat update kemarin agak disayangkan hyperosnya nggak bisa denger YouTube dengan screen of ini bukan bak nih mungkin fiturnya yang memang dihilangkan ya mungkin fiturnya memang dihilangkan cuma yaitu saya enggak tahu ya tuh perizinannya gimana ya soalnya itu fitur premiumnya YouTube malah dikasihin gratis di Xiaomi kan kok saya jadi YouTube marah loh info online store jual 12 perdua dimana biar ke 5,5 juta pada digorengan sampai harga 6 juta plus plus waduh web resmi Poco sold out slot out full out emang masih dikoreng ya Poco F5 ya kemarin jual di mana itu di online banyak kok waktu itu waktu itu akhir bu akhir tahun kemarin dateng ke acaranya Poco di Semarang kan itu banyak yang jual kok mungkin udah gue lagi masa cara biar notifnya kelihatan semua nggak satu doang yang kelihatan gimana ya Bang dia perusaha motifnya cukup kelihatan semua ini kelihatan semua saya enggak satu doang fitur Android auto ada bug selesai menggunakan Android auto keyboardnya menjadi kecil tapi setelah di rest HPnya baru udah kembali normal disini masih masih normal aja sih keyboardnya Poco F5 kotanya kameranya kurang aduh Poco FC NFC ya Poco SNF itu memang kameranya bagus ya itu bukan 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 karena bukan karena pokoknya pokoknya Poco SNF itu titik-titik apa titik comebacknya si Poco jadi karena comeback ya harus ngasih produk yang menggila biar bisa kerasa comebacknya jadi SNF itu memang HP kamera bagus buat saya hingga sekarang tes baterai bre oke lah ngirim gambar beriwe aja di loading tuh kayaknya masalah sinyal ya ubah folder fitur juga ubah folder juga fitur lama Bang di my 14 ya memang itu ya kayak ubah folder kayak gini mungkin beberapa MIUI udah dapet udah dapet update-an nya dulu ya kan memang bertahap ya MIUI terus kos kosongnya pros juga enggak jelek langsung berubah semua sih enggak sebetulnya emang bertahap jadi sebetulnya Xiaomi hyperos ini bisa dibilang mungkin MIUI 15.0 sebetulnya bisa dibilang begitu jadi memang ada fitur yang sebelumnya dan dibawa ke sini juga ada cuma ada beberapa user yang enggak dapet MIUI versi yang paling deket dengan Xiaomi hyperos effort bukannya udah lama ya Iya lama sih cuma kan dulu kayaknya kayaknya harus download sendiri nggak sih gitu sebelasnya dapat gak ya seharusnya dapet sih not Bang ada sedikit bug fitur jendela mengambang buka aplikasi apapun di jendela mengambang via game booster ketika sedang bermain game otomatis game akan ter-close coba ya kita coba buka MLBB nih Apakah nanti seperti kata orang tadi ketika MLBBnya dibuka ini ya kita lihat set kita coba buka notes Tuh kan enggak ke close mana-mana aja terus coba kita mungkin buka yang lain deh buka misalkan YouTube nya enggak ada ya jadi YouTube yang bisa jendela mengambang guys buka apa ya Tokopedia itu bisa kok nggak nge-close nggak nge-close ya guys Nah itu masalahnya pengalamannya itu beda-beda gitu dari daripada kita LN mending saya jawab kayak 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 tadi ya guys soalnya memang memang pada kenyataannya satu user sama yang lain tuh beda nanti dibilang HP gacha sabar pokoknya kalau misalkan ada ada bug itu pasti ada penjelasannya semua gitu loh kadangkan kita juga nginstal aplikasi kan beda satu sama lainnya terus kadang itu aplikasi yang tertentu tuh kadang bisa menimbulkan sedikit crash gitu sedikit bertrok di sistem operasinya juga ada dan itu terjadi di semua smartphone ya enggak cuma MIUI atau Xiaomi atau Poco itu terjadi semua jadi ya memang memang kayak gitu kadang terjadi di semua brand bahkan sampai ke Samsung ke iPhone saya juga ngerasa yang semua kayak gitu belum mateng ya HP OSnya malah downgrade performa penya plus-plus dikit aja Nah itu kan kebanyakan aduh sih negatif thinking sih kalau saya lihat di kolom komentar itu keraset gaya ya keraset keras tak kau keraset itu enggak tapi kalau mau di reset biar maksimal boleh kalau misalkan dulu saya kalau ada bug memang saya reset pabrik endingnya tapi dulu sih dulu mungkin sekitar zaman-zaman Xiaomi 11t ya kalau sekarang udah aman jadi udah enggak saya reset reset jadi langsung saya update ya udah langsung pakai aja aman enggak kayak dulu Redmi Note 11 kebagian gak ya seharusnya sih kebagian sih seharusnya lah ya pokok F5 jempol fitur muter YouTube hilang mati udah dibahas tadi ya whoever kapan Bang tunggu tunggu aja Redmi Note 9 Pro Mi 14 kok sama aja ya kok sama aja bagus dong 13 aja belum kayaknya hari ini ada yang nge-share postingannya pokoknya kapan ada yang tahu ya itu udah jawab 12t kapan udah dijawab ya pokoknya yang belum dapet nunggu aja deh gitu aja Bang bisa Bang Profoto Yes bisa sayang salah saya yang salah tema-tema Mi 14 gak support jadi males Bang ngerasa gak bisa update Pro Stabilizer video 60fps kurang lagi sama aja sih saya coba tadi penyakuan Pro S bisa ganti background foto sih kalau crop fotonya baru bisa ke notes atau SMS biasa HyperOS bisa ganti HyperOS bisa ganti coba ya kita 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 ganti lock screennya yang ala-ala iOS ini kita ganti yang model lain ya Nah ini customize customize Wallpapernya bisakah diganti focal foto dah dan dapat agaknya ini ini saya saya belum belum coba sih lokal foto loal misalkan nih foto ini Oh bisa guys kepala saya ada di depan tulisan tulisan live-nya ya jadi bisa-bisa berlayer ya cuma ya agak jijik aja gitu pakai lock screen pakai selfie sendiri gitu ya ya Oh langsung AOD nya langsung berubah guys jadi seperti ini kok tidak di belakang ya Padahal tadi di belakang loh nah kok hilang tulisannya apa karena ini Oh karena ada karena ada notifikasinya guys kalau enggak ada notifikasinya langsung bisa kelayar lagi boleh 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 oke mantap lebih ringan apa sama aja Bang check saya tidak merasa berat ya di Poco F5 dengan chipset sekencang ini RAM 12 GB ya jadi buat sesi kenceng-kenceng aja malum saya udah 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 tua nih jadi apa enggak 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 terlalu bisa ngebedain gitu kenceng-kenceng banget kenceng-kenceng jauh sama aja gitu kalau gua Bang tiap ada update gede misalkan naik ke Android 12-12-12-12-12-12-12-12 pasti reset pabrik ya gitu boleh juga itu lebih-lebih maksimal nih kalau misalkan tadi dirasa ada bug yang sampai mengganggu banget ya di reset pabrik aja langsung beres sering saya gituin dulu punya gua udah enggak perawan ya udah kau di UBL di root enggak dapet sih biasanya ya iklannya pepsa udah no skip 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 uji gaming Bang ya nanti aku buatin uji gamingnya lupa enggak komen udah mau habis nontonnya Ocia 99% saya kayak MIUI 99% sama kayak miai kata youtuber cupu ya mirip ya Emang ya ya jadi seperti itu pertanyaan yang kemarin ditanyakan saya rasa udah ya videonya sampai di situ aja ya nanti kinex saya bikinin video gamingnya bakal panjang jelas durasinya yang mau nonton monggo cuma sebelum kalian nonton buat saya pribadi sih kayaknya masih mirip-mirip aja sih cuma ya nanti saya bisa bikin tes aja ya daripada cuma kira-kira aja teki yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya bye-bye